Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang rekan-rekan trader aku semuanya Di video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya menentukan tren Dengan alat bantu tren line Garis tren line Teknik ini sangat cukup-cukup simple Rekan-rekan trader aku semuanya Karena hanya menggunakan alat bantu tren line saja Kita dapat mengetahui Tren market itu sedang seperti apa Tetapi ada syaratnya juga Untuk menentukan tren line ini Tidak sembarangan Di sini saya contohkan di trading view Dengan market euro USD Dengan time frame H4 Syarat pertama untuk mengetahui Atau aturan untuk menentukan Garis tren line Syarat yang pertama kita harus mengetahui Titik tertinggi dan titik terendahnya Contoh di sini Ini titik terendah dia Titik pertama terendah Ya dan ini titik kedua terendah Ya harus minimal ada dua Ada dua titik terendah dan dua titik tertinggi Ya ini titik tertinggi pertama Ini titik tertinggi kedua ya Setelah Diketahui Sudah mengetahui ini pertama terendah Ini pertama titik tertinggi Ya tertinggi pertama Lalu ini terendah kedua Lalu ini tertinggi kedua Setelah mengetahui Terendah dan tertinggi Cukup minimal hanya Dengan dua saja Kita sudah dapat menggunakan Alat bantu yaitu tren line Di sini ya Menggunakan tren line Kita tarik Seperti ini Kita tarik Nah ini untuk Bagian Titik terendahnya Ya area Terendah Dia lalu Tinggal kita copy saja ini Nah Jika sudah seperti ini Sudah memenuhi persyaratan Kriteria Untuk melihat Trennya sedang Kayak gimana sih Nah Di sini jelas ya Terendah Tertinggi Terendah Tidak lebih rendah Melainkan lebih tinggi Lalu tertinggi Tidak lebih rendah Melainkan lebih tinggi Yang di mana Di sini Alurnya naik Beginilah Tren Ya Nah Inilah yang dinamakan Tren line Dan Sesudah Kita mengetahui Titik terendah pertama Titik terendah kedua Titik tertinggi pertama Titik tertinggi kedua Kita tarik Garis trend line Lalu Kita sudah mengetahui Trendnya Ini loh Trend di market Euro USD Ya Dan trend yang sedang terjadi Itu trend naik Ya Trend naik Ya Mengapa Disebut trend naik Karena di sini Karena di sini ada Titik tertinggi yang lebih tinggi Daripada titik tertinggi Yang sebelumnya Dan di sini ada Titik terendah Yang lebih tinggi Daripada titik terendah Sebelumnya Yang di mana Antara titik terendah Dan titik tertinggi Pertama Lalu dibandingkan dengan Yang titik terendah Dan titik tertinggi Kedua Itu lebih tinggi Ya Dinamakan ini Trend naik Ya Trend sedang naik Ya Tetapi tidak akan selalu Naik Ya Naik terus Naik Seperti ini Tidak akan Tetapi akan seperti Di sini Dia naik Membuat Resisten Membuat support Lalu membuat Resisten baru Yang melebihi Daripada resisten sebelumnya Lebih tinggi Lalu membuat support baru Yang dimana Lebih tinggi Daripada support sebelumnya Terus Seperti ini Ya Terus Dia membuat Lebih tinggi Nah Sampai kapan Trend Ini Berakhir Yang jadi pertanyaan Sampai kapan Trend ini berakhir Ya Sampai Salah satu Area Tertinggi Atau area terendah Ini Ke break Ya Contoh ini Contoh saja ya Ini Saya hapus dulu Contoh ya Karena kalau tidak Beri contohan Bingung juga Contoh di sini Euro USD Trend naik Artinya Kita open Open naik Lalu dia nge break Ke break Ke bawah Membuat Yang dimana Area support dia Di break Dan membuat support baru Ini ya Support dia Lalu ke break Ke break Seperti ini Dan membuat Area support baru Nah Area support baru Nah Jika seperti ini Ini menandakan Trend naiknya Sudah berakhir Ya Jika sudah Ke break Area supportnya Dan membuat area Support Lebih rendah Artinya Dia membuat Titik terendah Yang lebih rendah Daripada titik sebelumnya Artinya Trend naiknya Sudah berakhir Nah pada saat Seperti ini Kita tidak dapat Open position naik lagi Why? Ya karena Trend naiknya Sudah berakhir Ya Ini untuk Trend naik Kita cari Contoh Untuk Trend turun Ya Cari yang Simple-sible Dulu saja Nah ini cocok Set 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 Oke Belum Ini tidak cocok Tidak Kalau tidak kita turunkan Time frame-nya ya Untuk mencari Contoh yang lebih simple Nah Disini saja ya Saya rasa Sudah cocok Ini Untuk contoh ya Kita buat Ritangle dulu Dua Sampai dengan Empat Untuk Mengetahui Cara Penandaannya dulu Poin pertama Sebelum menentukan Trend Kita harus Mengetahui dulu Titik tertinggi Titik terendahnya Atau area Support Dan resistennya Ini Area Resisten Pertama Ini area Support Pertama Lalu Ini area Resisten Kedua Lalu ini area Support Kedua Jika sudah menemukan Pola Seperti ini Syaratnya Kita tinggal Tarik Garis Trend Lainnya Saja Nah Nah Ini Tinggal Di Copy Saja Copy Pass Lalu Tarik Ke Bawah Nah Bisa dilihat Pergerakannya Dia Di dalam Area Garis Trend Line Jadi Poin Pertama Kita tentukan dulu Resisten Pertama Lalu Support Pertama Lalu kita tunggu dulu Resisten Kedua Yang lebih Rendah Daripada Resisten Pertama Karena Trendnya Sedang Turun Lalu Kita tentukan Support Kedua Yang lebih Rendah Daripada Support Pertama Karena Trendnya Turun Jika sudah Ada Dua Minimal Jangan terlalu Banyak Cukup Dua Saja Kita tarik Garis Trend Lain Lalu Setelah Kita tarik Garis Trend Lain Kita dapat Bermain Di Zone Garis Trend Lain Ini Contoh Di zone Ini Ketika Harga Menyentuh Area Garis Trend Lain Kita bisa dapat Open Sell Turun Tepenya Dimana Sampai Dia Menyentuh Area Support Sampai Sini Dia Menyentuh Setelah Disini Gimana Tersara Rekan Cuman Saran Saya Open Sesuai Trend Jadi Trendnya Naik Kita cari Open Polisi Naik Ketika Trendnya Turun Kita cari Open Polisi Turun Paham Sampai Sini Ya Ya Mungkin Sekian Terus Saja Video Tutorial Dari Saya Mengenai Cara Menentukan Trend Dengan Garis Trend Lain Dan Juga Syarat Syarat Apa Saja Syarat Saya ulangi Lagi Syarat Pertama Untuk Menentukan Trend Dengan Garis Trend Lain Itu Adanya Area Support Dan Resisten Dua Ada Dua Area Support Dan Resisten Untuk Menentukan Trendnya Sedang Naik Ataupun Sedang Turun Jika Sedang Naik Artinya Kita Harus Menentukan Dua Area Resisten Yang Lebih Tinggi Daripada Area Resisten Yang Sebelumnya Begitu Area Support Kita Harus Mencari Yang Lebih Tinggi Daripada Area Support Yang Sebelumnya Jika Sudah Ditemukan Seperti Ini Kita Tarik Tarik Garis Trendline Dan Kita Bermain Di Zone Trendline Ini Berakhir Sampai Kapan Sampai Area Support Atau Area Resisten Ke Break Dan Membuat Area Support Baru Dan Membuat Area Resisten Baru Jika Trendnya Naik Dan Dia Membuat Area Support Yang Lebih Rendah Daripada Support Terakhir Artinya Zone Trendline Naik Atau Trend Naik Itu Sudah Berakhir Begitu Juga Dengan Trend Yang Sedang Turun Trend Yang Sedang Turun Ketika Area Resisten Area Resisten Sudah Ke Break Dan Membuat Area Resisten Yang Lebih Tinggi Artinya Resisten Sudah Ke Break Dan Membuat Area Resisten Yang Lebih Tinggi Artinya Trend Turun Sudah Berakhir Dan Sudah Saatnya Kita Stop Trading Dengan Follow The Trend Paham Sampai Sini Ya Oke Saya Rasa Cukup Jelas Juga Penjelasan Saya Mengenai Bagaimana Cara Menentukan Trendline Menentukan Trend Dengan Garis Trendline Dan Juga Secara Secara Mungkin Sekian Video Tutorial Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai